Intro Bertumbuh menjadi pribadi yang sehat itu adalah tanggung jawab pribadi dan bukan tanggung jawab orang lain Berapa lama saudara dan saya sudah jadi Kristen berapa lama kita sudah jadi anak Tuhan apakah kita sudah mulai bertumbuh atau kadang-kadang kita memberi tanggung jawabnya ini saya gak bertumbuh karena dia kurang begini sama saya saya gak bertumbuh karena ininya kurang kita membuat tanggung jawab bertumbuhan ada di orang lain itu yang membuat seringkali kita terus ada di box baby terus bayi rohani yang tidak pernah bisa bertumbuh gak bisa pernah berdiri, berjalan, mengambil tanggung jawab apalagi menyatakan kemuliaan Tuhan lewat hidupnya di box ini kita terus jadi orang yang menuntut dilayani menuntut diperhatikan, menuntut dimengerti mudah kecewa, sensitif, sulit menerima kekurangan yang ada satu tahun kita ada di situ dua tahun tiga tahun ada yang sudah sepuluh tahun ada di box itu terus bahkan dua puluh tahun tetap di box yang sama tetap menangis kecewa untuk masalah yang sama tetap menuntut dilayani yang sama tetap tidak bisa berdiri berjalan apalagi menyatakan kemuliaan Tuhan bahkan ada yang tiga puluh tahun ada di sana mati pun tetap di box ini hari ini kita mau belajar tentang tumbuh benar sehat dan luas kita mau belajar sama-sama bagaimana seharusnya kita bisa keluar dari box itu tumbuh menjadi pribadi yang belajar berdiri di atas dasar yang teguh yaitu Yesus Tuhan kita belajar berjalan belajar mengambil keputusan-keputusan yang berkualitas dalam hidup ini belajar mengambil tanggung jawab saya mau aja kita belajar itu coba kita lihat Matius 28 ayat 19-20 karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku baptis mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah Tuhan akan menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman menjadi anak Tuhan menjadi gereja menjadi eklesia tidak mungkin bisa dilepas dari amanat agung gak mungkin bisa dilepas dari memuridkan dan menjadi murid kalau kita gak hidup di dalamnya maka kita bukan eklesia kita bukan gereja kita bukan jadi anak-anak yang setuju dengan Bapaknya menjadi anak Tuhan bicara menjadi murid katakan menjadi murid lagi menjadi murid lagi menjadi murid dan menjadikan murid katakan menjadikan murid menjadikan murid amin gak bisa lepas dari itu nah gak ada yang berdebat tentang ini gak ada yang bilang gak gak perlu gak ada semua bilang ya setuju tapi pertanyaan nih gimana caranya menjadi murid itu bagaimana caranya menjadi murid Roma 8 ayat 28-29 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah ayat ini jadi ayat favorit banyak orang tapi seringkali hanya dipakai menjadi ayat penghiburan kalau lagi punya masalah dia bilang ini jangan khawatir Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kamu padahal mendatangkan kebaikan buat kamu yang apa yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah terpanggil dengan sesuai rencana Allah itu apa ayat berikutnya bilang ini sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya jadi Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu supaya saudara dan saya jadi serupa dengan gambaran anaknya amin jadi serupa dengan Kristus katakan serupa dengan Kristus itu tujuan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu supaya saudara dan saya menjadi serupa dengan Kristus bukan untuk memanjakan kita Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu supaya kamu dapat susu pada waktunya supaya kamu dapat permain pada waktunya supaya kamu dapat mainan kleneng-kleneng pada waktunya bukan itu Tuhan turut Bekerja bukan supaya suruh Ada tetap di box terus Tuhan turut bekerja supaya saudara dan saya Jadi seperti Kristus Amen Dalam segala sesuatu Dengan kata lain ternyata begini Tidak ada satu faktor pun yang bisa membuat surah bertumbuh Misalnya begini Oh saya cuma, saya pak Kalau ke gereja saya rajin sekali pak Dengar pengajaran saya rajin sekali Itu saja gak cukup untuk membuat bertumbuh Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu Kalau mau bertumbuh keluar dari box Kita harus izinkan Tuhan bekerja dalam segala sesuatu Dalam hidup saudara Untuk mendatangkan kebaikan Harus mengizinkan Kalau gak mengizinkan Maka kita akan terus ada di box lama-lamanya Lemah terus Amen Nah ada lima faktor yang menentukan pertumbuhan kita Apa saja itu Yang pertama pengajaran Katakan pengajaran Yang kedua disiplin Katakan disiplin Yang ketiga pelayanan Katakan pelayanan Yang keempat komunitas Katakan komunitas Yang kelima respon Amen Lima inilah salah satu yang dibilangin Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu Mungkin ada hal-hal yang diluar itu Tapi izinkan saya merumuskan dalam lima hal ini Kalau kita Cuma senang pengajaran Saya kalau denger kot bapak senang Sehari bisa lima kaset youtube Lima rekaman youtube Saya senang baca buku Sebulan baca dua Dan luar biasa Tapi kalau sudah tidak punya disiplin rohani Disiplin pribadi Maka apa yang sudah pelajari Tidak akan pernah jadi kenyataan dalam hidup kita Makan yang suatu kali ada orang nampar Seorang Karena dilarang ketemu Sama seorang pendeta Saya mau ketemu Maaf pendetanya lagi istirahat Ditampar Bah Firman Tuhan berkata Ditampar bibi kiri Beri bibi kanan Mana bibimu yang satu lagi Ini kisah nyata Saudara Dia hafal ayat Dia pakai itu Untuk nampar orang Kenapa? Pengajaran dia suka Disiplin pribadi Untuk menjaga emosinya Dia gak mau lakukan Tidak pernah keluar dari box Ada yang seneng pelayanan Semangatnya luar biasa Semua dia kerjain Tapi dia bilang Saya gak suka pengajaran Itu bukan gue banget Gue mah praktek aja Gak seneng Belajar-belajar Gak Biar itu mah Teori terlalu teoritis Saya mau beritahu Orang ini akan menjadi orang yang aktif Di gereja Tapi gak punya dasar yang teguh Yang benar Dalam mengenal Tuhan Karena pengajarannya lemah Orang ini juga tidak akan pernah keluar dari box Tapi dia aktif pak Ya dia di box Dia aktif di box Amin Saudara Dia aktivis Di box Pengajaran Tapi gak mau punya disiplin rohani Gak mau pelayanan Di box Dia bayi Yang pakai kacamata yang tebal Karena seneng belajar Tapi tetap di box Lima-lima ini Perlu Saudara izinkan Untuk Tuhan bekerja Untuk Tuhan bekerja Menyentuh kita Itu yang akan membuat Saudara Dan saya jadi dewasa Nah kalau bicara tentang bertumbuh Apa yang harus bertumbuh Bagian apa di hidup kita yang harus bertumbuh Kalau saya boleh rumuskan satu kata Maka kata itu adalah gini Iman Katakan iman Iman yang harus bertumbuh itu imannya kita Iman itu apa sih Iman itu percaya Katakan percaya Percaya bahwa Tuhan adalah seperti yang dia katakan Percaya bahwa Tuhan akan menggenapi yang dia janjikan Itu yang orang imannya bertumbuh Orang yang imannya bertumbuh Dia akan kuat sekali makin hari Makin percaya sama Tuhan Tuhan seperti yang Tuhan katakan Tuhan menepati janjinya Iman itu percaya 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 adalah dasar dari semua hubungan yang sehat Kalau percaya bertumbuh Maka hubungan juga akan makin bertumbuh Sebaliknya waktu rasa percaya rusak Maka hubungan rusak Waktu saudara makin percaya sama Tuhan Maka percayalah Surah akan mengalami Tuhan lebih lagi Hubunganmu sama Tuhan akan semakin kuat Kenapa engkau gak bisa menyembah Menikmati penyembahan sama Tuhan Saya rasa percaya kita yang harus ditingkatkan Percaya kita yang masih ada masalah Kita sekedar beragama Kita sekedar ke gereja Kegiatan rutinitas Tapi kita gak betul-betul percaya sama Tuhan Akibatnya apa? Penyembahan kita terbatas Hubungan kita sama Tuhan terbatas Baca firman malas kenapa? Gak percaya Rasanya buat apa gue baca firman Tapi kalau suruh percaya dengan janji Tuhan Firman Tuhan itu akan menjadi Kisah cinta Tuhan buat saudara dan saya Yang melebihi dari kisah Dilan Hubungan yang intim Tidak dibangun di atas ketaatan Tapi hubungan yang intim Dibangun di atas rasa percaya Mau intim sama Tuhan? Iman kita ayo bertumbuh sama-sama Siapa yang mau bertumbuh? Amen Kita bertumbuh sama-sama Amen saudara Saya pun belum setelah saya bertumbuh Saya masih harus terus bertumbuh Harus mau terus belajar Dan belajar yang mana? Lima faktor tadi tetap Harus saya izinkan Tuhan bicara pada saya Supaya saya terus bertumbuh Faktor yang pertama kita sudah belajar Pengajaran Pengajaran yang kemarin saya bahas Pengajaran harus Benar, sehat, luas Katakan benar Sehat, luas Benar bicara gini Sesuai dengan firman Tuhan Benar bicara begini Apa yang Tuhan tekankan Itu yang kita tekankan Sehat, sehat bicara gini Membebaskan kita dari rasa takut Pengajaran yang sehat Bukan menangkut-takuti jemaat Tahu dari mana ini pesan Tuhan Apa bukan? Kalau dari Tuhan Membuat damai sejahtera Bukan takut Kalau takut Ada yang salah Membebaskan kita dari rasa takut Kita akan dibuat Bahkan bebas dari ketakutan Akan Tuhan Tapi kita akan dibuat Menjadi hormat Dan mencintai Tuhan Itu pengajaran yang sehat Amen Sehat Bicara apa? Membebaskan kita dari maut Karena di dalam pengajaran yang sehat Di dalamnya ada kekekalan di sana Ada keselamatan Buat saudara dan saya Sehat bicara membebaskan kita Dari keakuan Pengajaran yang sehat Akan mendorong saudara Keluar dari ego Dari mencintai diri sendiri Dari mementingkan diri sendiri Kalau saudara sudah bertahun-tahun 20 tahun, 10 tahun Bahkan 30 tahun Menjadi anak Tuhan Tapi enggak juga keluar dari egomu Ada dua kemungkinan Mungkin pengajaran yang memang enggak sehat Atau kita yang tidak mengizinkan Pengajaran yang sehat Membuat kita bertumbuh Luas Luas bicara begini Kebenaran Tuhan itu bukan hanya Dibatasi sama ruangan gereja Pengajaran yang luas Bicara begini Tuhan itu pencipta alam semesta Pencipta semuanya Seharusnya anak Tuhan belajar Menguasai menjadi berkat Dalam seluruh kehidupan ini Luas Amin Makanya beberapa bisnesmen Yang cinta Tuhan Kita undang sharing disini Ada beberapa yang bilang Pak kalau mereka yang share Kita enggak terlalu dapat banyak Terlalu marketplace Gitu Lo justru itu Supaya saudara diperlengkapi Menjadi lebih luas Gak cuma taunya itu lagi Akhir jaman lagi Akhir jaman lagi Tapi luas Karena Tuhan kita Allah yang begitu luar biasa Amin Disiplin Bicara gini Yuk disiplin dirimu Disiplin dirimu Faktor yang kedua Bicara disiplin pribadi Disiplin Supaya apa Kebenaran yang kena di hati kita Yuk jalankan Yuk lakukan Yuk hidupi Itu dua sudah kemarin Nah kita akan belajar sekarang tentang Faktor yang ketiga Faktor yang ketiga Bicara tentang pelayanan Katakan pelayanan Saya akan kutip dari Martin Luther Martin Luther yang sudah ada Begitu lama Autoreformasi Dia menyatakan ini Perhatikan baik Ini Martin Luther yang bilang Bukan pewahyuan baru ternyata Tuhan sudah bilang sama gereja dari dulu Tapi gereja yang gak mau keluar dari box Dengar ini Pemikiran Bahwa melayani Tuhan Hanya berhubungan dengan kegiatan Di dalam gereja Menyanyi Persembahan Dan sebagainya Tanpa diragukan lagi Adalah tipu daya iblis Yang paling buruk Itu Martin Luther Saya ulang Pemikiran bahwa melayani Tuhan Hanya berhubungan dengan kegiatan di gereja Menyanyi Persembahan Dan sebagainya Tanpa diragukan lagi Adalah tipu daya iblis Yang paling buruk Ini dia bilang lagi Tidak ada cara Yang lebih efektif Yang bisa dibuat iblis Untuk menyesatkan kita Daripada Membuat kita punya konsep yang sempit Tentang pelayanan Gak ada cara yang lebih efektif Yang bisa menyesatkan kita Gereja Selain membuat Pemikiran tentang pelayanan itu sempit Sempit Cuma ada di dalam gedung gereja Tuhan itu powerful Tuhan itu luar biasa Tuhan yang luar biasa itu ada dalam sodara dan saya Dia tebus kita dari cara hidup kita yang lama Dia tebus kita dari dosa Dia jadikan kita anaknya Untuk menyatakan kemuliaannya Untuk hidup penuh kemenangan Di keluarga Dimanapun Tapi iblis membuat kita sesat Dengan berpikir begini Oh di gereja Bahkan gini Oh di box Gak lebih dari sini Ini yang rohani Keluar dari sini Gak rohani Gak perlu Yang penting Kita Di box aja Pemikiran yang sempit Ini yang Martin Luther bilang Itu penyesatan Yang paling efektif Gak ada cara lain Yang bisa dipakai Lebih baik Untuk menipu gereja Selain dibilang ini Di persempit Kapasitasnya Jadi gini Kenapa Tuhan gak bisa bekerja di luar sana Tidak bisa dalam tanda kutip Karena gereja Gak mau mengizinkan Tuhan Bekerja di luar sana Karena gereja Gak mau keluar sana Dan menyatakan Tuhan Kenapa Pemikirannya dibuat sempit Pelayanan itu Main musik di gereja Kotbah Bahkan panggilan tertinggi Yang diurapi itu Yang kotbah Itu yang paling diurapi Apa betul yang kotbah Yang paling diurapi Itu tidak Alkitabia Nah Ini terusin Saya baca ya Seharusnya Masih karena Martin Luther Kehidupan sehari-hari kita Sangat dipenuhi Dengan Pelayanan kepada Tuhan Bukan hanya di gereja Tapi juga di rumah Di dapur Di toko Dan di ladang Zaman Martin Luther Banyak orang masih di ladang Tapi kalau saya boleh bilang Di marketplace Itu pewahyuan yang gini Dari lama Tuhan sudah bilang sama gereja Tapi gereja Tetap mau Hidup di dalam box Hari ini Saya mau tanya sama Chelsea sih Sama jemaah Tuhan Yang dikumpulkan di tempat ini Surah Kita mau tetap tinggal Dalam box Atau kita mau bertumbuh Benar Sehat dan luas Amen Mau bertumbuh Amen Ayo kita keluar dari box Sama-sama Ayo keluar dari box Sama-sama Nah Akibat dari penyesatan itu Akibat dari penyesatan itu Maka sejak saat itu Gereja mulai punya dua golongan Golongan hamba Tuhan Dan golongan jemaat Padahal di Alkitab Gak ada tuh karunia jemaat Panggilan jemaat Gak ada Semua punya karunia untuk melayani Semua punya pengurapan untuk melayani Amen Gak ada yang Saya mah gak ada panggilan pak Untuk melayani Gak ada Saudara membuat Alkitab Jadi kebohongan Kalau begitu Saudara menentang Alkitab Karena firman Tuhan Gak bilang begitu Firman Tuhan bilang Semua dipanggil untuk melayani Semua punya pengurapan untuk melayani Semua penuh karunia untuk melayani Kasih karunia Sudah mengerjakannya itu di dalam kita Yang setuju ke Tanamen Penyesatan itu yang membuat Kalau kita bilang ini Ayo kita melayani Pemikirannya selalu di gereja Itu termasuk penyesatan Di persempit Begitu ngomong melayani Pemikirannya selalu di box Di gereja Amin Padahal harusnya Dalam seluruh bagian hidup kita Kita bisa melayani Tuhan Nah apa sih pelayanan jadinya Pelayanan adalah begini Apapun yang kita lakukan bagi Tuhan Katakan bagi Tuhan Dan bagi sesama Katakan bagi sesama Dengan tujuan menyatakan kasih Tuhan Membangun tubuh Kristus Menyatakan kasih Tuhan Bagi kemuliaannya Pelayanan adalah begini Menghubungkan orang Dengan Tuhan Menghubungkan teman kita Dengan Tuhan Pelayanan adalah begini Membangun tubuh Kristus Itu pelayanan Apapun juga Yang kita lakukan Buat Tuhan Dan buat sesama Untuk menyatakan kasih Tuhan Itu pelayanan Apapun juga Setuju? Amin Dimanapun juga Coba kita lihat Efesus 2 ayat 10 Karena kita ini Buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan Pekerjaan yang baik Yang dipersiapkan Allah Sebelumnya Dia mau supaya kita hidup Di dalamnya Lihat nih Kita ini buatan Allah Yang setuju kita buatan Allah Katakan amin Kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk apa? Bukan untuk di box Untuk melakukan Pekerjaan baik Semua dipanggil Diciptakan Untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah Sebelumnya Bicara gini Dari sebelum Sudah diciptakan Tuhan sudah punya rencana Tentang saudara Alkitab bilang ini Dia menulis Kisah tentang kita Dalam sebuah kitab Sebelum Satupun Hari-hari itu Dinyatakan Tuhan sudah bilang Si A ini akan lahir Bapak B ini akan lahir Dia akan hidup begini Dia akan lakukan ini Lakukan ini Lakukan ini Itu harapan Tuhan Waktu menciptakan Saudara dan saya Dan Alkitab bilang ini Dia mau Supaya kita hidup Di dalamnya Yang setuju Katakan amin Setiap kita dipanggil Untuk melayani Gak ada orang jemaat Gak ada orang awam Dulu lahir gini Ini golongan hamba Tuhan Ini golongan awam Ternyata kata awam Itu artinya bodoh Coba Saudara bisa Kebayang gak sih Betapa sesatnya kita Dengan kita bilang Saya si awam Saya si bodoh Padahal kita bilang Darah Yesus dicurahkan Buat kita Kasih karunian Diberikan buat kita Untuk membuat kita Diberdayakan Powerful Menyatakan kemuliaan Tuhan Dimanapun Yang mau katakan amin Nah kalau kita terlibat Dalam pelayanan yang benar Yang dari Tuhan Maka ini yang akan terjadi Sama kita Kita akan Dibawa mengalami Tuhan Amin Kita akan dibawa Untuk mengalami Tuhan Karena waktu melayani Kita akan ketemu Dengan banyak hal Banyak tantangan Banyak masalah Yang mau gak mau Mendorong kita berdoa Mendorong kita bergumul Dan waktu Tuhan menjawab Tuhan melakukan pekerjaan Yang luar biasa Kita mengalami Tuhan Sudah pengen mengalami Tuhan Ayo melayani Melayani yang bukan Di dalam box Melayani yang seluas-luasnya Nanti kita akan belajar itu Tapi melayani Maka kita akan mengalami Tuhan Yang kedua Pelayanan akan membuat kita Melatih hati kita Untuk mengasihi dengan nyata Pelayanan yang benar Akan melatih hati kita Untuk mengasihi Gak cuma dengan kata-kata Tapi dengan nyata Ada-ada kan kita doa Kalau doa makan kan Luar biasa Tuhan terima kasih Untuk makananmu Berkati kuduskan semuanya Tuhan luar biasa Berlimpah Dan aku memberkati Orang-orang miskin di luar sana Orang-orang yang gak bisa makan Yang di pedalaman Di ujung-ujung Di Afrika Di Papua Di mana Tuhan Aku memberkati Supaya mereka punya makan Dalam nama Yesus Amin Dan kita merasa Sudah hidup dalam misi Tuhan Padahal yang makan Juga cuma kita doang Tapi pelayanan Akan membuat kita tahu begini Kasih itu harus nyata Pelayanan akan mengajar kita Untuk terus belajar Terus belajar Terus belajar Terus belajar Yang kita temukan Dalam melayani Tuhan Dan pertanyaan itu Mau gak Mau membuat Suruh belajar lagi Belajar lagi Belajar lagi Amin Dan waktu kita belajar lagi Belajar lagi Kita bertumbuh Kita makin mengerti Kita makin bertumbuh Pelayanan akan membuat Kapasitas kita makin besar Makin besar Amin Waktu di tempat ini lahir Ada pelayanan-pelayanan Macem-macem Membuat saya terdorong Kapasitasnya makin besar Untuk bisa melihat Pelayanan-pelayanan Yang berbagai rupa ini ada Pelayanan akan membuat ini Semua dalam saudara dan saya Saudara Saya percaya Saya mau ajak setiap kita melayani Saya pernah jadi asyir dulu Saya pernah jadi asyir Dan saya mau beritahu Kalau asyir dilakukan dengan hati Tuhan Maka saya percaya asyir bukan Cuma sekedar Shalom 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 bukan Tapi waktu kita jadi asyir Kita bisa lihat orang Dengan segala keadaannya Sometimes kita tahu Wah dia lagi ada masalah Kenapa gak hampiri Dia bilang nih Boleh saya berdoa sedikit Buat kamu Pak tapi nanti Dia dipikir saya SKSD Loh Kalau saya nyamperin orang Di taman Dan bilang boleh saya cerita Tentang Yesus buat kamu Apa gak SKSD Selama kita takut Dibilang Diomongin Kita gak melangkah Tapi kalau hati Tuhan mendorong kita Kita akan bilang Boleh doa buat kamu Nehi Oh ya gak apa-apa Itu dong Gak usah sakit hati Amen Tapi kalau Saya mau cerita sama saudara Suatu kali Pelayanan itu bukan cuma terbatas Di belakang keyboard Yang waktu lihat orang punya masalah Dia bilang Itu bukan bagian saya Bagian saya main musik Bagian saya Kameramen Bagian saya Soundman No Pelayanan itu harus disertai dengan hati Tuhan Amin Kasih itu harus nyata Suatu kali saya ada di tempat Di panggung Bukan di gedung ini Bukan di gereja ini Saya ada di panggung Saya cuma doa tutup Waktu itu Diminta doa Selesai saya doa Waktu doa Waktu doa saya lihat Semua doa Satu orang gak Melek Bengong Kosong Katakan melek Bengong Kosong Begitu turun Saya coba kejar dia Saya tembus Jemaat benar Saya begitu samperin Dia hampir di pintu gereja Saya bilang gini Boleh gak saya ngomong sedikit sama kamu Keluarganya lihat Sebentar Terus saya cuma tanya gini Kamu ada masalah apa Nangis langsung Nangis Dan suruh bilang ini Pak Andi peka banget ya Urapan Wih Kaki gak nginjek tanah Sedara menurut saya Kalau boleh saya ngomong gini Mungkin bukan urapan yang dibutuhkan untuk itu Tapi hati yang mau peduli Hati yang mau melayani Saya gak batasin gini Bengong Apa tadi Apa tadi saya lupa Suruh udah hafal tadi apa Melek Bengong kosong Saya liat melek Bengong kosong Biarin tugas Gue akan cuma doa tutup Lalu Pelayanan tuh bukan program gereja Pelayanan tuh Menangkap hati Tuhan Buat orang lain gitu loh Amin Saya gak bisa bilang Nah ini kan Ini bukan bagian gue dong Nembus Nembusnya maat susah loh Kalau lagi keluar Permisi 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 Boleh gak saya ngomong sama kamu Ada masalah apa Nangis Dan hari itu Dia terima Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bukan dari kotbah Bukan waktu saya kotbah Bukan waktu doa Karena dia tetap melek Bengong kosong Tapi waktu saya kejar Di luar panggung ini Dan saya bilang Dan saya mau beritahu Untuk itu gak perlu pendeta dong Gak perlu jabatan pendeta Untuk melakukan itu Amin Pemain keyboard Suatu kali kamu liat Ada yang melek Bongong kosong Keluar Selesai kebakatan Kamu kejar Amin Kejar Amin Saya yakin dia akan lakukan itu Karena dia orang luar biasa banget Amin Oh iya Lakukan itu Yang setuju kata amin Jangan kita ditipu iblis Bahwa gini Pelayanan saya Cuma kotbah Pelayanan saya Cuma keyboard Cuma kamera Cuma multimedia Cuma sound man No Asir Sejauh asir Lewat asir Saya gak mau Itu box Itu tipu daya iblis Yang menyesatkan Yang membuat Tuhan Gak bisa bekerja lebih luas Dalam hidup saudara dan saya Karena kita sempit Kenapa sempit Ditipu iblis Dan kita setuju dengan iblis Kita gak setuju dengan firman Allah Tapi hari ini Saya mau ajak setiap kita Setuju dengan firman Allah Yang setuju kata amin Saudara Saya bisa ngomong ini Saya bersyukur sama Tuhan Bahwa setelah kita ada Tiga setengah tahun Bandung Saya percaya sudah diberkati Jadi lebih baik Oh iya Amin Setelah kita ada Saudara tau Gerejanya Organisasinya gak bikin Misi loh Organisasinya kita gak buat Kenapa Sejak sebelah kita sepakat Bukan organisasi yang harus bergerak Tapi kita sebagai gereja Tuhan Yang harus bergerak Melayani Amin Makanya dari kita lahirlah banyak pelayanan Dari pribadi-pribadi ini Dan yang saya tahu Kapan-kapan saya akan cerita Tiga menteri Sudah minta Ketemu Sudah ketemu malah Sama pelayanan-pelayanan di kita Kenapa? Karena berdampak Saya percaya Lewat kita Tuhan Sudah disalurkan Membuat Bandung lebih baik Beri tepuk tangan buat Allah kita Pelayanan olahraga Menteri olahraga tiba-tiba datang Pelayanan media Media Diundang sama menteri Menkom Findo Apapun itu Pelayanan sosial Minta ketemu sama bank sampah bersinar Atau Bandung Apa nama? Bang sampah bersinar ya Betul namanya Kira-kira itu Semua bergerak Dan masih ada banyak pelayanan lain Yang terbangun Lewat saudara dan saya Ayo melayani Ayo melayani Ayo melayani Gereja Tuhan Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sediakan Amin Yang keempat Faktor yang keempat apa? Komunitas Apa itu komunitas? Komunitas adalah gini Komunitas yang benar itu Rumah kita Keluarga rohani kita Itu komunitas Komunitas itu dimana Keluarga dimana kita bisa diterima apa adanya Kita dijaga Kita dilindungi Tapi komunitas juga bicara gini Dia menegur kita Melatih kita Untuk bisa disiplin hidup sesuai firman Tuhan Itu komunitas Amin Saudara dari sejak semula kita diciptakan untuk berkomunitas Karena Tuhan bilang gini Baiklah kita menjadikan manusia Manusia serupa dan segambar dengan kita Kata Tuhan Kejadian Bilang begitu Baiklah kita menjadikan Menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita Kata yang dipakai kita Alas Bapak Anak Roh Kudus Tritunggal Tuhan kita tuh satu loh Tapi dia mengizinkan dirinya Menyatakan diri dalam tiga pribadi Saya percaya salah satunya Supaya kita mengerti bahwa kita dipanggil Bukan untuk hidup sendiri Kita dipanggil untuk berkomunitas Makanya manusia Dibilang makhluk sosial Karena kita diciptakan serupa dengan gambaran Kita Allah bilang Jadi kita dipanggil untuk berkomunitas Nah di komunitas itu Kita belajar saling Saling menerima Saling melayani Saling menjaga Saling melindungi Dan saling mempertanggungjawabkan kehidupannya Kalau kita cuma kebaktian kayak begini Maka sudah tau ini gereja bisa jadi panggung sandiwara Saya cuma ngomong jago Yang penting intonasi Saya bagus Dan membuat suruh oke 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 Hidup saya sudah gak tau Tapi di komunitas Orang bisa lihat hidup saya Orang bisa mempertanyakan Di kenapa kamu masih begini Dan itu terjadi Dan dalam berapa kali kesempatan saya harus bilang ini Saya salah Maafkan saya Gue mau berubah disitu Komunitas itu saling jaga Saling menasihati Dan saling mempertanggungjawabkan hidup yang setuju Kata amin Komunitas bukan tempat kongko Komunitas bukan hanya tempat kongko Boleh kongko Komunitas boleh main Mainlah sepuas-puasnya bersama-sama Amin Tapi selain main Ayo saling membangun disiplin satu sama lain Sudah tau Alkitab bilang gini Benih ditabur Benih itu bicara firman Amin Tapi yang menentukan apa Tanahnya juga ikut menentukan Benih ini tumbuh apa enggak Tanah bicara hati manusia Tapi berkata baik Hati manusia Sangat dipengaruhi Sama komunitas Di sekitarnya Betul? Kalau sudah punya komunitas Yang semangat Melayani Tuhan Semangat Membangun diri Bertumbuh dalam Tuhan Maka sudah akan terdorong Untuk bertumbuh Benih yang ditabur Sama Tuhan Firmanalah Tumbuh dalam kita Saudara dari lingkungan Orang-orang komunitas yang Mau mengampuni orang lain Nanti lihat Saudara punya sakit hati sama orang Saudara bisa mengampuni Karena komunitasmu mendukung Engkau menjadi tanah yang subur Tanpa komunitas Kita enggak bisa Amen Saudara Saya bukan Superman Saudara bukan Superman Bukan Superwoman Yang setuju ke Tanah Amen Amen Kita perlu komunitas Tahu dari mana Pak Saya bukan Superman Saya padahal hebat loh Gampang Lihat selana masing-masing sekarang Kalau telana dalamnya di luar Berarti sudah Superman Dan Superwoman Tapi selama telana dalam Sudah di dalam Sudah manusia biasa Kita manusia biasa Yang saling membutuhkan Satu sama lain Amen Kita bukan orang hebat Dengan kata lain Kalau sampai telana dalammu di luar Kan berarti agak-agak kurang sedikit Begitulah Saudara ya Tapi Ayo Kalau kita manusia biasa Ayo gabung dalam home Cari home yang paling cocok Home yang cocok itu enggak usah Shalom Shalom Matthew 5 Yohannes 4 Enggak usah Kalau yang begini Keluar Sudah keluar Cari komunitas yang Apa kabar loh Masih nafas juga Nah begitu Saudara Yang Saudara bisa apa adanya Diterima Enggak perlu jadi orang lain Tapi Sama-sama mau bertumbuh dalam Tuhan Itu komunitas yang asik Nah di komunitas Apa yang Tuhan mau buat sih Yohannes 13 Eh 34-35 Bila begini Aku memberikan perintah baru Kepada kamu Yaitu supaya Kamu Saling mengasihi Yang kuning kita baca sama-sama Dua, tiga Aku memberikan perintah baru kepada kamu Yaitu supaya kamu Saling mengasihi Di komunitas kita belajar Saling mengasihi Di komunitas Tidak bisa cuma minta Suruh yang dikasih Di box Saudara yang minta Minta susu Minta diperhatikan Minta dilayani AC panas sedikit AC kedinginan Tambah kecewa AC kedinginan Asyir Senyum-senyum Ngejek Asyir Kurang senyum Tidak ada kasih Minta dilayani terus Tapi di komunitas Kita belajar Saling mengasihi Supaya apa Alkitab bilang ini Sama seperti aku telah mengasihi kamu Demikian pula Kamu harus saling mengasihi Dan dengan demikian Kamu semua orang Akan tahu bahwa Kamu adalah murid-muridku Yaitu jikalau Kamu saling mengasihi Amin Gampang enggak Tapi belajar Karena kita dipanggil untuk itu Dan Tuhan memampukan kita untuk itu Amin Saling mengasihi Belajar mengasihi Yang setuju Ayo kita belajar berkomunitas Bangun diri kita dalam komunitas Apa kata kunci dalam komunitas Kata kunci dalam komunitas itu Saling Katakan saling Lagi saling 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 Gak bisa sendiri Sudah tahu Kalau kayak gini CLCC kita semua sepakat nih Dari awal Dari awal Kita sepakat CLCC adalah gereja yang dibangun Dari home 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 Karena home 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 Ada Makanya yuk Minggu kita kumpul Celebration sama-sama Dengar firman Tuhan sama Belajar dan dapat arahan sama-sama Untuk kita lakukan Tanpa home 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 Chelsea sih Tidak perlu ada Setuju Dan saya rasa Itu tetap kita akan pegang seterusnya Karena itu rencana Tuhan Tuhan mau kita Home 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 Berkumpul sama-sama Amen Kenapa Karena kalau kayak gini Bisa gak tadi perintah Tuhan Saling mengasih dijalankan Suatu kali Misalnya di satu bagian Dua orang angkat tangan Dan menangis Yang satu bilang Terima kasih Tuhan Berkat Tuhan buat saya Minggu ini berlimpah banget Saya kejatuhan uang triliunan Thank you God Yang sebelah Angkat tangan juga Tuhan Aku gak tau pulang dari sini Aku harus makan apa Pendeta berdoa Terimalah berkat Terimalah Bapak Anak dan roh kudus Amen Tepuk tangan semua Pulang Yang satu pulang Triliunan luar biasa Yang satu tetap pulang ini Saya makan apa Anak saya makan apa hari ini Kita gak kenal kok sama sebelah kita Kita gak kenal sama belakang kita Kita gak kenal sama depan kita Bahkan kalau boleh dibilang ini Kita gak peduli kok Tapi di komunitas Kita peduli Saudara Ada yang nanya gini Pak Kok gak ada kartu jemaat disini Hey Di home Surah dikenal sebagai pribadi Gak perlu kartu Serius Amen Di home Surah masuk angin pun Home surah tau Bener Itu mah kejadian Iya kan Di home Di home kita saling memperhatikan Sebagai keluarga Pak Tapi kalau saya nanti Mau ikut apa Gak punya kartu jemaat Gimana Tinggal saya telepon home surah Tinggal ketua home mu Kontak kami Ini anak saya Mau ikut begini ya Oke Tapi sebaliknya Ada yang bilang ini Pak Saya udah aktif banget Di gereja Saya di home ini Cuma kartu jemaat Saya hilang Nah itu Boleh gak saya ikutin Nah itu agak diragukan Karena kita memang Gak pernah punya kartu jemaat Nah kita tinggal tanya Sama ketua home nya Ini betul anggota home kamu? Kurang pernah Gak pernah lihat sih Oke selesai Kita akan layan ini Dengan cara yang berbeda Dalam arti gini Ada masalah nih disini Kita akan layan ini Tapi gini Waktu di komunitas Kita belajar menjalankan Gereja yang Tuhan impikan Gereja yang Tuhan bayangkan Gereja yang bisa saling mengasih Gereja yang bisa mempraktekan firman Satu dengan yang lain Bukan gereja Yang tidak peduli Satu dengan yang lain Amen Amen Hidup saya cuma satu kali Saya pengen membangun Gereja Seperti yang Tuhan Mimpikan Hidup saudara juga Cuma satu kali Surah mau bangun gereja Yang tidak Tuhan impikan Atau surah mau menjadi Bagian dari gereja Yang Tuhan mimpikan Surah mau jadi yang mana Amen Kita gak mau bikin Kebaktian saja Kalau kebaktian sudah banyak Kita pengen bangun Gereja Seperti yang Tuhan Taruh di hati kita Sama-sama Gereja yang dibangun Dari komunitas 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 Home 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 Gereja yang belajar Saling mengasih Supaya dunia tahu Bahwa kita adalah murid-murid Murid Kristus Yang setuju ke Tanaman Komunitas yang kedua Adalah tempat Pemerintahan Allah Dinyatakan Pemerintahan Allah Dinyatakan Selain kita saling mengasih Kita belajar mencari Tuhan mau kita buat apa ya Tuhan mau kita buat apa Melangkah di sana Pemerintahan Allah Dijalankan Surah tahu Ada satu orang Yang gak pernah baca Alkitab Waktu komunitasnya Home-nya memutuskan Ayo kita baca Alkitab yuk 30 pasal setiap hari Misalnya Dia yang gak pernah Bisa kebawa tuh baca Alkitab Gara-gara apa Komunitasnya baca Alkitab Jadi Komunitas ada tempat Pemerintahan Allah Dinyatakan Disiplin Allah Dinyatakan Bukan untuk diri sendiri juga Tapi buat orang di luar sana Ada banyak pelayanan Lahir di tempat ini Yang didukung Sama komunitasnya Komunitasnya Men-support Supaya pelayanan Untuk bisa jalan Kapan-kapan Saya cerita sama saudara Sangking banyak Saya perlu waktu Untuk cerita itu Sama saudara Saya kagum Dengan yang Tuhan kerjakan Sama saudara Begitu banyak pelayanan Yang memberkati Keluar di luar sana Dan yang mendukung Siapa? Home-nya Sampai itu bisa jalan Karena itu ikut home Yang sejauh tanah men Ya kalau gak mau ikut home CLCC Gereja home bro Suatu kali ada satu Satu orang bilang Andi Saya gabung ya Tapi saya gak mau ikut home Dia bilang Gak bisa Saya bilang ini Ini gereja Kamu tahu Tuhan Suruh kita bangun gereja home Gereja komunitas Terus kamu bilang Gak mau ikut komunitas Kalau saya bilang Iya Bersalah saya Ini gereja home Amen Yang kelima Yang terakhir Respon Kenapa respon? Karena Faktor yang kelima ini Tidak ada yang bisa Ganggu-gugat Gak ada yang bisa ikutan Saya gak bisa tolong Saudara di area ini Komunitas Gak bisa tolong Saudara di area ini Pelayanan Tidak bisa tolong Saudara di area ini Ini urusan Saudara Pribadi Bersama Tuhan Kenapa? Ada masanya Setiap kita mengalami Masa yang baik Masa yang biasa Dan masa yang sukar Sekali Betul? Dimana seakan-akan kita sudah Kalau boleh mati saja Dan sebagainya Ada masanya Dan respon kita Yang menentukan Apakah kita akan bertumbuh Atau kita mati Bertumbuh Atau kita hancur Amen Coba kita lihat satu firman Mark 14 E32-36 Lalu sampailah Yesus Pada murid-muridnya Dan murid-muridnya Ke satu tempat Yang bernama Getsemani Kata Yesus Pada murid-muridnya Duduklah disini Sementara aku berdoa Dan dia membawa Petrus Yakobus Dan Yohanes Sertanya Dia sangat takut Dan gentar Lalu katanya pada mereka Hatiku sangat sedih Seperti mau mati Mati rasanya Pernah rasa ini? Dengar baik Ternyata Tuhan Yesus Melewati masa ini loh Hatiku sampai Sedih Sampai mau mati Rasanya Putus asa Down Kecewa Rasanya Gak ada harapan lagi Yusuf mengalami ini Waktu dia masuk sumur Musa mengalami ini Waktu dia lari Kepada ngurun Elia mengalami ini Waktu dia harus pergi Melarikan diri Dari Isabel Semua Anak-anak Tuhan Semua orang Pernah mengalami Masa ini Seperti kepompong Gak ada yang bisa Sentuh kita Disentuh Mati di dalam Ada kepompong Sudah bantu buka Pake pisau gitu Pake gunting Mati lah Hanya Dia di dalam Yang memutuskan Dia akan keluar Dari kupu-kupu Atau mati Seperti kepompong Lihat apa yang Tuhan Yesus buat Tinggallah disini Dan berjaga-jagalah Dia maju sedikit Merebahkan diri Ketanah Dan berdoa Supaya sekiranya mungkin Saat itu lalu Daripadanya Katanya Ya Abba Ya Bapak Tidak ada yang Mustahil Bagimu Gak ada yang mustahil Ambillah Cawan ini daripada aku Kalau mau Tuhan bisa batalin Rencana Kenyalipan Bisa Tapi lihat Waktu orang bertumbuh Ini jawabannya Ini yang membuat Dia respon dengan benar Tetapi Janganlah apa yang aku kehendaki Melainkan apa Yang kau kehendaki Biar kehendakmu Yang jadi Orang yang bertumbuh Dewasa Kalau bayi Tidak bisa Nangis Minta susu Harus dapet susu Ngompol Minta ganti telana Harus diganti telana Tapi waktu orang Sudah bisa berdiri sendiri Bertumbuh Dia bilang ini Bukan kehendakku yang jadi Kehendakmu yang jadi Amin Dua hal yang menentukan Kalau saudara lagi Mengalami masa yang sukar Yang pertama begini Cara pandang Kita terhadap kehidupan Cara pandang Kita terhadap kehidupan Akan menentukan Saudara akan mati Atau saudara akan keluar Sebagai kupu-kupu Amin Bagaimana kita melihat Kehidupan ini Bagaimana saudara melihat Kalau selama Saudara Kristen Sudah diajar Bahwa gini Pokoknya Ayo ikut Tuhan Nanti lihat Kamu akan jadi kaya Begitu Sudah mengalami Masalah Sudah akan hancur Tapi kalau Sudah diperlengkapi Begitu rupa Sampai cara Pandang hidupmu Benar Maka engkau akan bilang Gini Hidupku di dunia Memang sementara Tujuanku hidup Selama-lamanya Bersama Tuhan Amin Dan kalau aku hidup Di dunia ini Biar aku hidup Untuk menceritakan Kristus Biarlah Kristus Yang dinyatakan Lewat hidupku Yang setuju Ketan Amin Kita akan punya Cara pandang Yang menyelamatkan Kita dari masa yang sukar Yang kedua Yang terakhir Saya minta Semi Boleh maju ke depan Singer maju ke depan Pemain musik Maju ke depan Saudara yang mau ikut maju Boleh maju ke depan Semua Yang kedua Yang menentukan Siapa yang ada Di sekitar kita Pada saat itu Dan sometimes Itu gak bisa saya Saya suka hibur orang Di masa yang sukar Tapi saya tahu Gak masuk Karena gini Waktu saya ngomong Dia udah bilang Ya Kamu kan pendeta Kamu memang harus bicara Sebagai seorang pendeta Dan saya harus menerima Kamu sebagai seorang pendeta Karena kamu pendeta Yang harus bicara Sebagai seorang pendeta Yang harus saya terima Jadi saya cuma ngomong ayat Dan dia Ya Amin Amin pak Gak salah dia Memang saat ini Surahkan seperti sendirian Teman-temanmu bilang Eh apa yang saya bisa bantu Apa yang saya bisa dukung That's good That's good Tapi gini Tetap kamu sendirian Pada saat-saat ini Sudut pandangmu Sama kehidupan Akan menentukan Dan kadang-kadang Ada tau-tau orang Gak tau siapa Ngomong sesuatu Sama kita Dan itu membuat kita Pak Bener juga ya Bener juga ya Kenapa saya gak begitu Kenapa saya gak begini Kenapa saya gak tetap Percaya sama Tuhan Dan sebagainya Saya minta lima hal Tadi ditayangin lagi Sudah mau bertumbuh Amin Jangan terus ada di box ini Lampu boleh dimatiin Sorot sama box sakti kita ini Ini box ajaib Dua minggu menemani kita Harapan saya cukup untuk Mengingatkan saudara setiap kali Bahwa Jangan sampai kita ada disini Bayangin kau udah kumisan Tetap disini Bisa kebayang? Kan kurang lucu ya Yuk keluar dari sini Gimana cara keluar? Lima hal tadi Ijinkan Tuhan bekerja lewat Segala sesuatu Untuk menjadikan surat dan saya Seperti Kristus Apa itu? Pengajaran Katakan pengajaran Disiplin Katakan disiplin Pelayanan Katakan pelayanan Komunitas Katakan komunitas Respon Katakan respon Lima hal ini mana yang kurang Sudah cuma pilih satu Mau seahlinya Sudah ada kayak apa Di satu itu saja Surat tetap akan ada di box Lima-limanya Surat harus izinkan Tuhan bekerja Menyentuh kita Membuat kita dewasa Dan menjadikan kita seperti Kristus Yang mau katakan amin